Pemiasa hadirnya artis-artis Ibu Kota di tengah kampanye Pilkada DKI Jakarta membuat kampanye makin semarang. Pesona artis dianggap bisa mendongkrak popularitas dan meraih kemenangan. Namun sebenarnya yang sangat berperan besar menentukan kemenangan tetap baca Gup dan Cawagup itu sendiri. Kehadiran artis saat kampanye tentu sah-sah saja. Artis kan warga DKI Jakarta yang nanti ikut memilih siapa yang terbaik memimpin DKI Jakarta lima tahun ke depan. Seperti halnya artis Katie Sharon. Walau bukan masuk tim sukses Cagup Basuki Cahaya Purnama, namun artis Katie Sharon selasa pagi mengikuti belusukan gubernur petahana di Gang Kedoya, Jakarta Timur. Katie yang dikenal sebagai Fiji ini mengikuti aktivitas gubernur petahana mulai saat menerima keluhan warga di Balai Rakyat, di Rumah Lembang, Menteng, Jakarta Pusat, hingga saat belusukan. Kunjungan Katie untuk mengamati cara kampanye calon yang berpasangan dengan Jarod Saiful Hidayat ini sebelum menentukan pilihannya kelab. Karena saya belum menentukan pilihan, saya belum bisa bilang saya tuh jadi relawan siapa enggak. Tahun-tahun sebelumnya juga saya belum pernah menjadi relawan sebenarnya. Saya hanya warga Jakarta, saya sudah melihat perbedaan di Jakarta. Tetapi saya benar-benar ingin melakukan pilihan yang tepat. Jadi saya datang ke sini, saya mau mengamati dengan mata kepala saya sendiri. Sebelum Katie Sharon, artis Gading Martin minggu lalu sempat terlihat mengikuti saat Cagup Basuki Cahaya Purnama kampanye di kawasan Petojo Utara, Jakarta Pusat. Pada kesempatan itu, Gading terlihat membawa kamera dan mengabadikan Cagup Basuki berdialog dengan warga. Artis lain yang turut berkampanye dan mendukung calon pilihannya adalah Jane Salimar. Jane Salimar selasa siang ikut bersama calon gubernur DKI Jakarta, Agus Harimurti Yudhoyono di RW2, Kebun Bawang, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Keberadaan Jane menambah semarak belusukan Cagup Agus Yudhoyono yang kampanye kali ini tanpa didampingi sang istri, Anissa Pohan. Kehadiran artis Jane Salimar kontan membuat ibu-ibu mengajaknya untuk berfoto bersama. Kehadiran Jane Salimar dalam rombongan Cagup Agus Yudhoyono sudah beberapa kali ia lakukan, karena Jane memang tergabung dalam relawan batas atau barisan teman Agus Sylvie. Menurut Jane, karena warga yang didatangi menyambut dengan meriah, maka perasaan lelah saat belusukan menjadi tidak terasa. Kalau saya nge-fans dia terus ikut membantu untuk beliau kampanye. Semuanya selesai emas aja sih. Ya, 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 ya. Nge-fans semua nih, nge-fans semua. Berbeda dengan kampanye calon gubernur nomor pilihan 1 dan 2, Cagup nomor pilihan 3, Sandiaga Uno, tidak dihadiri artis saat kampanye di kawasan Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Padahal beberapa nama artis telah dipilih sebagai anggota tim pemenangannya, seperti Olah Ramlan dan Panji. Ketidakhadiran artis dalam kampanye-nya menurut Sandiaga Uno, karena dirinya tak mau kampanye dijadikan ajang kontes popularitas. Saya fokus di masyarakat. Jadi kalau ada artis seperti misalnya Pak Panji mau bergabung, welcome. Olah Ramlan juga gabung di tim pakar, welcome. Tapi kalau kegiatan-kegiatan seperti ini, warga ingin bicara sama calon pemimpinnya. Ini bukan konser popularitas, tapi ini konser menangkap gagasan terbaik buat warga Jakarta yang lebih baik, lebih sejahtera. Demikian laporan tim Liputan ANTV. Terima kasih.